Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasun Salam Rahayu Salam Hong Salam Sejahtera Sebangsa dan Setanah Air Republik Indonesia yang kita cintai ini Kepada para tokoh agama yang terhormat Dan ke para bini sepuh Sehat selalu Dan Teman-teman kreator Youtube Saudara-saudaraku di Tanah Pulau Jawa ini Salam Rahayu Di kesempatan malam hari ini Mari kita panjatkan puji syukur Kepada Allah SWT Dengan puji dan perlindungannya Kita bisa saling menyapa Di kesempatan malam hari ini Tentunya saya akan mengulas Kajian bahan materi Lakonnya Akhir dari Budak Angon Tentunya kemarin Saya sudah membuat video Ulasan Dimana dengan pencernaan Ideologi akal Nah Disini tentunya Sebuah pengetahuan Ataupun pemahaman Ataupun kehilmuan Tentunya saya memperjelas Bahwa Ajaran apapun Agama apapun Tentunya ini untuk Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Ada pun proses Peradaban Budaya Yang ada di Nusantara ini Dengan ajarannya Dengan pemahamannya Dengan hujangannya Itu sesuatu Hal dimana Untuk kita belajar Sekali lagi Jangan keluar Jangan keluar dari Aturan-aturan Syariat Ya Nah Disini mungkin Saya akan Membahas Apa yang ada Di pola pikir Saudara-saudaraku Semuanya Karena kemarin Saya membuat Kajian Akhir Lakon Budak Angon ini Dengan Perdasarkan sistem Ataupun Perdasarkan ideologi Kehidupan nyatanya Namun disini Ada beberapa Saudaraku Yang Sedikitnya Belum memahami Dari Siloka-siloka Para leluhur Nusantara Dengan Ujangan-ujangan Pesan Para leluhur Dengan Siloka Ataupun Bahasa-bahasa Laduni Ya Disini Yang dibilang Orang tua Ataupun Para leluhur Tentunya Memiliki Versi Cerita Berdasarkan Dengan Bidangnya Ya Ataupun Orang tua-orang tua Yang mungkin Dianggap Oleh Saudara-saudaraku Dengan Melihat Kesaktiannya Dengan Melihat Kehengannya Dengan Melihat Profilnya Dengan Melihat Catatan Sejarahnya Disini Membuat Suatu Pemahaman Dimana Menimbulkan Suatu Keyakinan Dimana Suatu Proses Peradaban Budaya Ini Yang Diwariskan Oleh Para leluhur Kita Dengan Ajarannya Tentunya Ini Suatu Permasalahan Dimana Membuat Pola Pikir Saudara-saudaraku Mungkin Sedikitnya Keluar Dari Rel Keluar Dari Syariat Fondasi Kita Disini Yaitu Syariat Beberapa Yang Menjadi Permasalahan Dengan Perjalanan Perjalanan Saudaraku Semuanya Tentunya Dengan Budak Angon Ini Lakon Yang Terakhirnya Dimana Berkaitan Dengan Aset Amanah Yang Membuat Kekeliruan Kebanyakannya Disini Selalu Mencari Orang Tua Di Ujung Sabang Sampai Merauke Katakan Sekali Lagi Orang Tua Ini Memiliki Porsi Cerita Di Bidangnya Tentu Gak Bakalan Sama Namun Disini Kita Coba Berpikir Dengan Hati Nurani Mengedepankan Apapun Itu Karena Allah Nah Disini Contohnya Ada Beberapa Saudaraku Yang Melakukan Hal-hal Dimana Perjalanan Orang Tua Ini Dikaitkan Dengan Kesaktian Dimana Melakukan Ritual Ritual Yang Mungkin Dikatakan Seperti Kebatinan Dimana Ada Melakukan Suatu Tirakat Untuk Katakan Pengecohan Buat Kita Semua Dimana Itu Menunjulkan Karakter Napsu Napsu Kita Yang Akan Cinta Duniawi Dan Dimana Hati Kita Akan Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sir Dalam Hati Kita Tentunya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Disini Kita Menggambarkan Bahwa Sesuatu Yang Terjadi Di Saudara Saudaraku Semuanya Yang Memiliki Perjalanan Tentunya Sampai Kapapun Anda Mencari Orang Tua Yang Dibilang Sakti Yang Dibilang Mampu Yang Dibilang Buat Pengayom Rakyat Awas Hati Hati Jangan Keliru Karena Dari Ucapan Dari Lisan Dari Syair Dari Kata Kata Yang Bijak Itu Menjadi Senjata Buat Manipulasi Dimana Keyakinan Kita Disini Sesuatu Hal Dimana Keyakinan Kita Untuk Kepada Siapakah Kita Akan Memohon Kepada Siapakah Kita Akan Meminta Kepada Sitiakah Kita Akan Berlindung Nah Disini Kita Berpodoman Kepada Para Nabi Tentunya Nabi Muhammad S.A.W. Nah Disini Beliau Diangkat Menjadi Rasul Sebagai Kekasihnya Allah Tapi Bersandar Tandarkan Dengan Syariat Kalau Dia Mengendalkan Dengan Keilmuannya Dengan Kesaktiannya Apa Buat Pedoman Umatnya Nah Disini Kita Sebagai Umatnya Tentunya Jangan Mengedepankan Napsu Kita Untuk Keinginan Keinginan Hal Duniawi Tentunya Yang Mengetahui Perjalanan Budak Anon Ini Jangan Dikaitkan Dengan Hal-hal Yang Membuat Kita Menjauhkan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Mungkin Saya Katakan Sekali Ini Beberapa Saudaraku Mungkin Sudah Melakukan Tindakan Tindakan Dimana Dengan Keiluman Dari Orang Tua Mungkin Ada Permintaan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Aset Amanah Ini Yang Kita Akan Berbicara Dengan Bahasa Spiritual Gaib Dimana Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Dokhir Hanya Bisa Dilihat Dengan Keilmuan Kebatinan Disini Jangan Tertipu Dengan Melakukan Persyarakan Dengan Minyak Dengan Apple Gin Dengan Misalkan Mandat Dengan Yang Lain-lain Coba Dengan Akal Sehat Kita Berpikir Ini Siapa Yang Meminta Persyaratan Ini Tentunya Kita Makhluk Sebenarnya Kita Meminta Kepada Siapa Kepada Makhluk Apa Kepada Sang Pencipta Kita Allah Subhanahu Disini Mari Kita Luruskan Lagi Niat Kita Mari Kita Belajar Lagi Mengkoreksi Diri Lagi Ada Pesan Para Leluhur Dengan Ujang Ujang Dengan Nasihat Nasihatnya Itu Untuk Kebaikan Diri Kita Sendiri Untuk Mengkecoh Alam Manusia Yang Diberi Akal Dan Dimana Suatu Kajian Kajian Dengan Peradaban Proses Budaya Ini Tentunya Saudara Saudaraku Semuanya Kita Berstandarkan Syariat Gak Lepas Dari Hakikat Jangan Keliru Sekali Lagi Yang Anda Lakukan Saudara Saudaraku Jangan Membuat Kekeliruan Dan Mari Kita Mengkoreksi Lagi Apa Yang Anda Tuju Apa Yang Anda Inginkan Itu Berdasarkan Nafsu Diri Kita Apa Berdasarkan Bimbingan P7 Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah disini Saya sangat Menyayami Saudara Saudaraku Semuanya Ada pun Aset Amanah Ini Tentunya Sekali lagi Untuk Menggoda Keyakinan Kita Dimana Disini Kita PR Mau Berlindung Kesiapa Mau Meminta Kesiapa Mau Memohon Kesiapa Tentunya Disini Kita Asal Dari Mana Pulang Kita Mau Kemana Pahami Itu Renungi Itu Menjadi PR Kita Bersama Dan Mohon Mohon Lahir Batin Saya Disini Saya Menyayangi Saudara Saudaraku Semuanya Semoga Video ini Bermanfaat Poin Baik Buruknya Bisa Disaring Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh